Kuliah hari ini saya minta Anda mendiskusikan karena saya kira Anda semua sudah cukup banyak ya dibekali dengan pengetahuan biologi dari mulai biologi dasar sampai beberapa mata kuliah lainnya ya. Nah, dalam kuliah ini ada satu paper, ada satu bagian dari buku ya tentang proses estimasi sumber daya yang secara lengkap ya dapat Anda pelajari ya. Namun kita akan mendiskusikan satu persatu bagian tersebut. Jadi ini adalah proses ya, proses iterasi, jadi di bawah ada iteration of technical and financial and risk assessment. Artinya proses ini yang dilakukan dapat dilakukan berulang-ulang ataupun dengan satu proses sekali saja. Jadi dari mulai eksplorasi ya, Anda tahu bahwa sebagai geologis Anda lebih banyak berperan di dalam eksplorasi, jadi ada istilah eksplorasi yang geologis misalkan. Dan dalam proses eksplorasi itu tentu Anda mengumpulkan data ya. Jadi eksplorasi misalkan dimulai dari pemetaan ya, kemudian di situ juga dilakukan dengan mengumpulkan data dan kemudian biasanya data tersebut disimpan dalam sistem database ya. Nanti akan kita coba bahas misalkan Anda menggunakan mindscape ya, mindscape itu juga sebetulnya kumpulan data. Jadi kumpulan data kemudian bagaimana Anda mengumpulkan data. Nah, sebelum kita bicara ke sumber dayanya, tentu kita harus menginterpresikan dulu kondisi geologinya. Kalau di batubara misalkan Anda diajari pasti mengenai bagaimana memastikan tebal batubara sebelum Anda masukkan ke dalam model. Nah, di dalam estimasi mineral, karena saya lebih banyak bicara mineral, tentu bagaimana kita menghitung mineral-mineral tersebut ya. Dan sebagai sumber daya, misalkan kemarin di kuliah sebelumnya kan Anda telah mencoba saya kasih kandungan barit, kandungan barit dalam satu bongkah batuan ya. Jadi, yang ada kan mineralnya, bukan batuannya gitu. Dari mana dalam batuan tersebut ada sebeberapa mineral. Nah, dari situ kan Anda melakukan analisa statistik. Kemarin di dua kuliah sebelumnya, saya coba refresh kembali ya. Nanti kalau Anda masih bingung apa itu test-tudent dan seterusnya, Anda bisa lihat di YouTube saya mengenai student distribution ya untuk yang mengambil mata kuliah statistik. Kemudian, dari situ Anda melakukan estimasi sumber daya mineral. Anda klasifikasikan seperti kemarin dalam satu bongkah batuan, dia bisa terdiri dari barit, dia bisa terdiri sulfur, dan macam-macam ya. Kemudian, kita melakukan modifying factor. Ini terutama banyak dilakukan oleh teman-teman tambang ya. Aspek ekonomi, aspek legal. Misalkan ketika ingin melakukan penambangan di situ, maka perlu perizinan dan seterusnya. Dan yang kemudian banyak lagi Anda lakukan adalah risk assessment dan sensitivity analysis. Ini lebih nanti ketika kita akan melakukan proses penambangan. Jadi, apakah kita akan memastikan dengan menggunakan tambang terbuka ataupun tambang tertutup, itu adanya di sini. Risk and assist sensitivity assessment ada di situ. Dan tentu bagian terakhir adalah monitoring resources, control B, dan seterusnya. Nah, di chapter ini, di chapter mengenai geological interpretation, geologomodeling, itu sebetulnya ada beberapa bagian ya. Tapi saya coba Anda, meminta Anda untuk mendiskusikan beberapa chapter yang itu sangat, apa namanya, bisa Anda gunakan untuk memahami bagaimana informasi geologi kita modelkan ya, dan kemudian kita lakukan interpretasi. Jadi, untuk Anda yang memiliki NIM akhir dengan 6,1, Anda silakan buka geological interpretation for resources and modeling. Jadi, nanti di forum itu, itu Anda, NIM 0,1, judulnya, judulnya adalah geologal interpretation for modeling. Anda diskusikan di situ untuk yang NIM 0,1. Tentu Anda bisa membayangkan apa saja yang diperlukan datanya, bagaimana melakukannya, dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua, untuk Anda yang NIM-nya 0,2 sampai 3, 2 dan 3 ya, Anda mendiskusikan apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang jangan Anda lakukan ketika Anda membuat model tersebut. Di kuliah sebelumnya, Anda sudah memahami bahwa pemilihan distribusi ternyata sangat berpengaruh terhadap hasil yang Anda modelkan. Nah, di bagian ini, Anda bisa melihat lebih detail apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang jangan Anda lakukan. Kemudian, untuk Anda yang memiliki NIM akhiran 4 dan 5, ya tadi, mineralnya, ya. Di sebelumnya kan kita bicara mineralogi, Anda bicara barit, Anda bicara sulfur, Anda bicara emas, Anda bicara dan seterusnya. Nah, Anda hati di situ bagaimana menerjemahkan PPM part per mil tadi, ya, sehingga Anda bisa nanti bisa menghitung baktnya itu atau total dari litologi, dari batuan tersebut sebagai berapa PPM yang sebetulnya terkandung dari batuan tersebut. Nah, ada dua contoh yang ini saya minta untuk Anda yang berakhiran NIM dan 7, itu ada contoh, ya, bagaimana daik, ya. Kalau kita bicara, Anda tahu kan daik, ya. Anda tahu daik, Anda bayangkan daik, dan kalau kita bicara modeling emas itu, misalnya, modeling dari gold resources itu, itu kan akibat alterasi doa termal. Dan alterasi doa termal itu salah satunya, ini salah satunya adalah akibat adanya daik, ya, karena kan bicara dengan hidro termal, berarti ada suhu yang panas, ya. Suhunya itu datang dari magma yang naik, merubah batuan di sekitarnya, jadilah alterasi doa termal tadi. Tapi bentuknya seperti apa, ya, daik-daik itulah yang kemudian, contohnya adalah Neumann-Boddington Gold di Australia, ya, dengan menggunakan practical implicit daik modeling. Jadi nanti kalau Anda menggunakan mindscape, itu ada model implicit dan ada model explicit. Nah, untuk Anda yang memiliki NIM 8 dan 9, ya, itu sekarang, ini teman-teman masyarakat geologi-ekonomi, ini ada selalu muncul frontier geologi, ya, termasuk apa, saya selalu menjadikan research group saya research frontier, karena kita berusaha berpikir apa yang harusnya kita kerjakan, tetapi belum kita kerjakan, ya. Anda yang untuk NIM 8-9 angka akhirnya, silakan pelajari di first suite of best practice and use innovative technique. Di situ dijelaskan teknik-teknik atau inovatif yang baru, ya, inovatif yang baru, ya. Defensif baru ini tidak harus sesuatu yang baru, tapi bisa saja pengembangan dari pendekatan statistiknya, misalkan. di diskusi-diskusi kelompok diskusi geologi-ekonomi, ya, nanti akan saya share, itu banyak sekali yang berusaha seperti itu. Bagaimana misalnya, penggunaan, ya, penggunaan kriging, ya, dari universal kriging, kemudian dimodifikasi, ditambahkan dengan prior information, ya, jadi antara antara kriging, ya, kriging kan banyak digunakan, dengan prior information yang basicnya adalah dari cut-off, cut-off grade, itu bisa digunakan oleh orang-orang ekonomi, kemudian dikombinasikan, sehingga kita mendapatkan informasi mengenai modeling sumbernya yang memang cukup, apa, cukup meningkat validitasnya, ya. Jadi, silakan dalam satu setengah jam ke depan, ya, Anda mendiskusikan, Anda simpan di dalam diskusi di forum tadi, Anda tidak perlu membuat absensi, tapi saya akan melakukan penilaian dari apa yang didiskusikan di situ. Dan setiap proses ini tentu akan saya berikan nilai yang nanti akan dikumpulkan di dalam UTS yang akan kita coba lakukan di depan. Oke, silakan Anda mulai mendiskusikan, Anda download file-nya, dan selamat bekerja. selamat menikmati. Selamat menikmati.